Sati lilit, sati ayam, sati serai, terus itu apa? Dan-dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kestaingan Sobat Ngemiliah Dan madangnya di seantero Jagat maya Waduh, kalau kuliner satu ini sate ya Tapi aku loh kok baru tahu Ini deket banget sama alun-alun kidul Tinggal jalan kaki kalau ke sini Sekitar ya paling 500an kilo Alun-alun kidul ada di sebelah sana Alun-alun kidul Yogyakarta ya teman-teman Di belakangku Ini kalau sekali nyate Nah, pas hari ini pas lagi nyate 5 ribu tusuk pesanan Wah, 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 wah Ini langsung kita meluncur ke sini ya Hidup, belum banyak yang mengulas Seperti apa kelejatan dari sate Bu Joko ini Langsung kita meluncur ke sana ya Nanti tak kasih tahu ancar-ancarnya Oke, ini teman-teman Jadi aku udah sama Pak Joko ini Akan menerangkan sedikit sejarahnya Tentang sate ayam Pak Joko Wah, mau ngeri Dari tahun ini nih Wak? Ini saya dari tahun 1989 1989 itu Kita meluncur ke sate sendiri Bukan sate dari mana-mana Kita merancang sendiri Saya dengan istri saya Waktu itu Merancang sate itu Terus dititip-titip ke warung-warung dulunya Terus ada orang catering Ada orang catering itu menyubah sate kita Ini kalau dikasihkan gedung layak nggak? Ya monggo saya bilang gitu Kalau layak monggo diteruskan Kalau udah ya jangan Kita kan nggak bisa mengatakan sate saya itu enak nggak bisa Ya, customer yang bilang Ya, customer Ya itu Oh itu Dulu 1989 Setelah itu tutip-tutip lama Terus Nah setelah itu Banyak orang pesen catering-catering luar kota Jogja luar kota Terus Kasian yang dulu saya titipkan Terus Itu apa? Cancan Oh itu Mana-mana yang ada orang pesen Oh Tapi ayam Khusus ayam Khusus ayam Menarik sekali Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini sudah terlihat yang berbumbu gitu Sebelumnya sudah dibacem gitu ya Pak Bacem ini apa-apa rumin? Tidak, dirambu langsung Ramu Potongin Langsung Bumbu langsung Rambu sama rempah-rempah Ya, rempah-rempah langsung masuk Langsung masuk Setelah itu langsung ditusuhi Oke Kalau orang langsung datang ke sini itu berarti bisa makan di sini atau hanya dibungkus? Kebanyakan dibungkus Oh kebanyakan dibungkus Kebanyakan dibungkus Maaf karena parkirnya tidak ada Oh iya Kita kan terlalu sempit parkirnya di sini Iya Dan ini pencariannya gampang aja dikecama alun-alun Kidul ya Pak? Iya G-Maps gini Jadi kalian bisa ke sini beli satenya Iya Terus dimakan di alun-alun sana Ih, satu banget nih Pak Namanya Sate Bu Joko Sate Bu Joko Sate Bu Joko Itu aslinya khas Jogja Pak Oh khas Jogja Nah ini teman-teman ya Ini khas Jogja Karena kita mengarahnya di Jogja Di Jogja Ketemunya komposisi awalnya Nah menemunya saya sama istrinya itu Ini karangan sendiri berapa kali 15 kali nyubah sate Belum pernah ada yang cocok Oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, itu nggak cocok Ketemunya terus Saat hidup kan kalau mau nilasa enak Ya kita teruskan bumbunya seperti ini Wah dan sampai hari ini udah ada yang pesen sampai 7 ribu Ini malam ini 5 ribu 5 ribu ya Sip, jadi teman-teman nanti kita akan pindah ke sana Buat langsung kelihat proses pembuatan dari sate Bu Joko Lagi ngipas-ngipas Iya, iya Pak Diko, matur sebatu Lancar-lancar sihat-lihat Pak Diko Makanya aku makan Matur sebatu Lebih gede ini tengahnya Ada kulit ayamnya Oh my love ya Aku suka banget Aromanya Aroma rempah-rempah Wiss Ayo kita coba Hehehe Iklan dulu Mas Dio punya produk oleh-oleh khas Jogja Namanya Wedang Rempah Semblidut Ini pakai 11 rempah pilihan jadi rasanya lebih strong Kalian bisa beli di marketplace dan toko oleh-oleh di Jogja Lanjut video lagi Daging ayam yang empuk Rasa teris manis khas Jogjaan Kami manisnya-manis ramah, rempah-rempah gitu Dapat gerenyel-gerenyel dari kulitnya di tengahnya Perfectly beautiful Disusul sama dagingnya Wih Jadi kalau kalian menggigit semuanya ini Jadi satu makserat gitu kan Nah Itu ada daging Ya yang empuk Ini ditambah gerenyel gerenyel dari kulitnya itu Gerenyel-gerenyel Wah itu semakin mantap sebenarnya Nah teman-teman disini Aku menyediakan nasi Terus sudah ditambahkan Sudah ada bawang merah Ada capek Terus sama Acar timun Dan sambil kecap Di sini Mantap sekali Langsung dicampur Sama nasi Set Daging kulit Daging Sejempol ini lho Ini tuh udah ngelaui Terus digaduk ini udah enak Apalagi ditambah nasi itu ya Semakin kenyang Oke Coba kita campurkan Sambil kecap di atasnya Karena ini taste-nya udah Jogjaan manis Manis rempah gitu Nah Kita jaset Tidak 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 Kati Kalau di sini itu istilahnya orang Jogja itu Menjirun Benteng Di dalam Benteng Keraton Ya Wah ini Kalau yang lewat tuh Aromanya kemana-mana Tidak Aku adalah salah satu orang Ketika makan sate Itu seneng Pakai bawang merah Jadi sensasinya tuh berbeda gitu aja Kayak tak campur sama nasi nih Ini Jawab Kenapa lagi Makannya pasti di sini ya Wih hmm, ini kulitnya hmm, bener-bener sate-nya, weh, sate ayam butuh kok sembli duduk mulai di atas kok bias, kok bias saya minum dulu ya wah, es jeruk ini, es jeruk ini bis ini recommended sekali secara personal, aku seneng dapat konten ini yang kasih tau ke teman-teman bahwa ketika kami pulang ke Jogja untuk merambat Jogja lagi mendokumentasikan satu persatu mulailah muncul kuliner-kuliner yang bisa kami dokumentasikan dan kami rekomendasikan buat teman-teman wisatawan yang mau ke Jogjakarta ada berbagai macam sate yang ada di Jogjakarta ini salah satu sate yang original khas Jogjakarta yang dari dulu sampai hari ini Pak Joko masih menjadi saksi hidup pembuat pertama dan ada di video ini kalian bisa langsung mampir disini ketika jalan-jalan di daerah Alun-Alun Kidul ya Alkit, kalian bisa melipir sebentar disini bukanya dari jam 11 siang itu udah ready masih sampai malam kalau kalian punya hajatan uh, kalian bisa mampir kesini pesem satenya disini beda sama yang naik mantap sembli duduk lintas, kotos, kotos, kotos oke nah, buat kalian yang punya rekomendasi kuliner-kuliner rotindaris yang di Jogja dan sekitarnya kuliner yang belum banyak disentuh oleh sosial media atau media-media online kalian bisa langsung drop komennya di bawah ini nanti kita list satu persatu ya kita akan riset dulu ke tempat-tempatnya nanti ada tim kita yang akan datang duluan dan, hmm, oke ini valid langsung kita syuting tip, sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube di uturan selamat menikmati